hai 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 guys kenalin nama gua rendy yanto sales wuling karena bang nah disini udah yun ada unit display wuling almas nah kita disini mau coba bahas head unitnya ya Nah ini kuncinya kayak gini udah gilis jadi tinggal di tekan aja nah udah nyala nah ini tampilan head unitnya kayak gini ya guys jadi semua kontrol ada di head unitnya ini tampilan menu utama tuh kayak gini nah disini di tampilan utamanya ada panduan ada pendingin udara atau AC ini tekanan ban atau TPMS sebelahnya lagi ada file atau file manager disini ada pengaturan nah disini ada telepon nah oke balik ke pengaturan atau ke home aja ya Nah disini ada beberapa menu kita bahas untuk di pertama di telepon nah ini di menu telepon ada papan tombol ada terbaru atau recent call jadi eh telepon yang kita baru hubungin atau masuk bisa di situ tapi kita harus koneksiin dulu ke bluetoothnya kalau nggak di koneksi ke bluetooth dia nggak bakalan nyambungan sini ada kontak Nah kita pun bisa nge-import kontak yang ada di handphone kita ke head unit di sini tapi satu lagi lagi harus koneksi ke bluetooth Oke nah setelah itu balik lagi ke tombol home Nah di sini ada pengaturan pengaturan ini banyak di sini bisa ngatur tentang bluetooth equalizer audio volume audio telepon media nah disini ada tampilannya juga bisa kecerahannya bisa otomatik atau bisa siang atau bisa malam secara manual nah kebawahnya lagi kita pilih bahasa ada dua pilihan ada Inggris ada Indonesia nah ada tanggal dan waktu Jonanya ini mau memakai waktu 12 jam atau 24 jam selain itu ada pengaturan kendaraan jendela mobil dan ini menurunkan kaca pintu jarak jauh Nah kita ambil lagi car lock car lock semua pintu ini bisa dibuka atau pintu pengambodi doang nah selain itu ada buka kunci pintu otomatis buka kunci pintu otomatis untuk semua pintu atau pintu pengambodi atau tutup nah ini pintu kunci otomatisnya juga bisa di on off Oke selain itu hanya ada pengaturan tampilan jadi mungkin kayak tema gitu ya ini abu-abu biru kita balik ke pengaturannya nah kayak gini jadi bedanya ini itu aja sih temenya temanya tuh biru gelap nah ada sedikit perubahan dari warnanya ya oke nah di sini ada koneksi USB nya nanti kita sinkronin juga nah ini ada setelan pabrik jadi untuk reset semua pengaturan awal pas pertama kita beli atau belum pernah dipakai nah selain itu di bawahnya ini bakalan selalu muncul menu AC atau pendingin udaranya disini kita klik aja nah disini ada beberapa menu disini ada kipas A nya atau blabonnya tuh kan terdengarang disini maksudnya modul apa nah disini ada heater nya juga jadi jangan sampai atas kalau atas tuh keluarnya agak panas gitu untuk di negara Indonesia mungkin kurangnya rembuk fungsinya ini ada arah hembusan anginnya ada ke badan aja ke kaki aja ke kaki atau ke AC yang depan jadi kalau ada embun itu bisa keluar angin disininya ya dan ini ke depannya aja jadi gede ke depannya oke nah selain itu kita bisa langsung matiin juga disini AC nya kalau dinyalain lagi tinggal gitu aja oke selain itu di menu utamanya juga selain itu ada kamera 360 nah tampilnya kayak gini udah keren banget jadi kita klik disininya ini kamera depan kalau klik-klik ada kamera belakang nah kalau di sebelah sini ada kamera kiri ada kamera kanan ini letaknya ada di spion ya kamera kiri sama kamera nah kalau kita puter setirnya dia juga bakalan ikutan gerak jadi minimal enggak nabrak mantan lah ya oke back lagi tampilan home utamanya oke nah disini ya di atasnya selain itu ada menu musik USB ada wuling link jadi wuling link itu mungkin namanya agak ini ya agak funny gitu kan ini buat ngoneksiin handphone kita ke head unit jadi semua aplikasi enggak semua sih sorry ada 10 aplikasi bisa nampil di head unit kita jika disinkronin dengan wuling link ada Spotify Google Maps Facebook YouTube Instagram dan mungkin masih banyak lainnya kira-kira kesini nah ini ada tekanan ban atau tpms nah ini tekanan ban ini sama yang ada di mid kita kalau mid mungkin agak lebih kecil ya tampilannya kalau disini mungkin lebih besar next balik lagi nah tombol home ada panduan ada pendingin udara yang tadi kayaknya sekilas terima kasih gitu aja ya buat pasir head unitnya kita bahas yang lainnya next video ya bye bye thank you hadurnuhun you you you